Pemirsa mengakhiri perjumpaan kita hari ini ada referensi bagi anda pencinta kopi. Adalah kopi kawa daun minuman kasubat terbarat yang menyajikan kita rasa berbeda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sejajan informasi Jek TV. Sampai jumpa esok hari dan selamat beristirahat Jek TV Inspirasi Kita. Kawa daun atau disebut sekarang adalah kopi kawa, mungkin asing di telinga kita. Asal-muasal nama kawa daun sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kahwa yang berarti kopi. Diadaptasi menjadi kawa daun oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan penyebutan Minang, Ayakawa, lalu seterusnya digunakan hingga sekarang. Kawa daun adalah salah satu keunikan tersendiri bagi para pecinta kopi. Yang mungkin belum tahu bahwa tak hanya biji, tapi daun kopi juga bisa dinikmati. Sejarah hadirnya kawa daun mulanya muncul pada masa kolonial Belanda. Dulunya masyarakat Sumatera Barat tidak diperbolehkan menikmati kopi, karena kopi dianggap sebagai minuman kalengan tertentu. Sedangkan penjajah memaksa rakyat untuk pekerja keras menanam kopi untuk keperluan perdagangan. Akan tetapi mereka tidak diizinkan untuk mengkonsumsi kopi. Alhasil rakyat Sumatera Barat pada masa itu mengkonsumsi daun kopinya saja untuk pelepas dahaga dan menambah energi saat bekerja. Sejak saat itulah tradisi meminum kawa daun, terus berlanjut hingga sekarang bisa dijadikan bisnis. Kota Jambi sendiri, kopi kawa daun dapat dinikmati di salah satu gerai sederhana di Jalan Patibura, Kota Jambi. Dijelaskan owner Kadai Kawasaku, Revin Setiawan, minuman kawa daun terbuat dari rebusan daun kopi yang disajikan dengan wadah batok kelapa. Minuman ini memiliki khasiat untuk kesehatan, seperti menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit jantung serta diabetes. Revin mengaku peminat kawa daun atau kopi daun di Kota Jambi masih sangat minim. Dikarenakan kopi daun berhasil dari Sumatera Barat, masih banyak warga Kota Jambi yang belum tahu apa itu kawa daun. Kota Jambi masih sangat minim. Dikarenakan kopi daun berhasil dari Sumatera Barat, Masih banyak warga Kota Jambi yang belum tahu apa itu kawa daun. Saat ini kita masih gencar dalam pemasaran di dalam dunia online. Dapat dikenal oleh warga Jambi lebih luas, dapat dinikmati oleh warga Jambi. Semoga pelanggannya semakin ramai. Semoga kawa daun maju terus. Di Pasang Jaya, JTV melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!